Pemirsa 4 hari menjalani isolasi mandiri di rumahnya di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, seorang pria lansia meninggal dunia. Evakuasi jenazah terkendala karena petugas pemulasaraan kesulitan membawa peti jenazah karena harus melewati jalan sempit di permukiman padat. Petugas pemulasaraan Puskomonas mengevakuasi jenazah pria lansia dari rumahnya di jalan Bekasi Timuraya, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Korban BR 83 tahun meninggal saat menjalani isolasi mandiri selama 4 hari di rumahnya. Korban diketahui memiliki penyakit penyerta, hipertensi. Kondisi korban di permukiman padat penduduk menyulitkan proses evakuasi. Setelah petugas memindahkan jenazah ke dalam peti, petugas harus membawa peti jenazah sejauh 100 meter menuju mobil ambulan. Selanjutnya, jenazah BR dititipkan di rumah sakit menunggu proses pemakaman di TPU Rorotan. Jenazahnya besar juga, hanya tempatnya itu jauh. Jadi peti tidak bisa masuk, kita mengangkat jenazahnya itu cukup-cukup jauh ya. Cukup jauh antara tempat peti dengan dari rumahnya. Selama PPKM darurat, kasus kematian akibat COVID-19 terjadi penurunan. Sebelumnya, petugas Puskomonas melakukan pemulasaraan lebih dari 50 jenazah dalam satu hari. Kini pemulasaraan jenazah COVID berkurang di bawah 10 jenazah per hari. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ayus, belaporkan.